Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Pamili Jeddaw Teman-teman hari ini gimana kabarnya Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan dimudahkan rizkinya Allahumma amin Kita udah di dapur aja ya teman-teman Selamat pagi teman-teman semuanya Selamat beraktifitas di hari Jumat ini Teman-teman di video kali ini Aku mau masak apa Aku mau bikin Rus sayadiah atau nasi sayadiah ya teman-teman Dan nanti juga aku mau bikin Sok kepiting sama udang ya Dan kita goreng ikannya Tapi terlebih dahulu kita bersihin dulu ya Ikannya sama udangnya sama kepitingnya Terlebih dahulu kita bersihin dulu ikannya ya teman-teman Ini aku siapin ikan menjair satu kilo Dan ikan hamur Sekilo setengah ya teman-teman Dan nanti juga aku mau bikin sop Budang sama kepiting Ya teman-teman Kita bersihin dulu ikannya Ini udah dibersihin Cuman aku mau bersihin lagi Biar lebih bersih gitu ya teman-teman Dan nanti juga kita mau merendam pakai limon ya Sebelum kita kasih bumbu Kita rendam dulu pakai limon ya ikannya ya teman-teman Airnya dingin Masya Allah Kita bersihin Soalnya ini juga masih agak-agak beku gitu ya teman-teman Aku mau melanjutin ya Aku udah selesai ya teman-teman Bersihin ikannya Dan udah aku naruh limon juga Ini kita terlebih dahulu Kita rendam sama limon ya sebentar Aku mau merendam dulu sama limon Nanti kita bikin Bumbunya Buat ngolesin apa namanya Ikannya ini Aku rendam dulu sebentar Sambil Mau bersihin udangnya ya Kita bersihin udangnya Aku mau ngupasin udangnya Atau biarin ini aja teman-teman Mana yang lebih baik teman-teman komen di bawah ya Biarin gini utuh atau di kupas Kalau bagi aku ya senangnya Senangnya dibiarin gitu ya Lebih sedap Sama kulitnya Nanti kuah-kuahnya juga lebih sedap gitu Atau kita cuma potong kepalanya aja ya Kita potong kepalanya aja Atau kita kupas Kita kupas aja ya teman-teman Takutnya nanti suami aku Kalau makan kenapa gak dikupas katanya Pokoknya kita kupas aja ya Asal lebih baik daripada di komen Sekarang aku mau bikin bumbu buat ikannya ya Disini aku pakai jai sedikit Bawang putih Mungkin sekitaran tiga butir Ini udah aku alusin ya teman-teman Dan aku mau naruh garam juga Secukupnya Dan aku mau naruh merica hitam ya teman-teman Aku naruh merica hitam Setengah sendok teh Dan Setengah sendok teh juga ketumbar Dan aku juga mau naruh jintan sedikit ya teman-teman Kalau teman-teman Gak mau juga gak apa-apa Boleh di skip Aku juga mau naruh bubuk kunyi Sedikit Selera teman-teman aja ya Kalau cuman mau dibumbuin Cuman pakai garam Micin udah Gitu juga gak apa-apa ya teman-teman Cuman Aku mau bumbuin kayak gini Kalau Dulu mertua aku Kalau masak teman-teman Diajarin sama dia kan Kayak gini Kalau Goreng ikan dibumbuin kayak gini Kan tadi juga aku udah merendamkan pakai limon Sekarang kita Bumbuin Dan nanti juga aku mau taruh air sedikit disini ya teman-teman Kita mau naruh air sedikit Dan langsung kita Bumbuin ikannya ya Atau di balu ras balu nasi Apa sih namun Tetapi kalau ngomong itu Gitu Teman-teman Giniin ya teman-teman Aku kalau ngoreng ikan itu kadang-kadang diginiin Kadang-kadang langsung gak dikasih Cuman dikasih garam doang Cuman ini karena Makanan orang Saudi kan Aku giniin Dan nanti kita biarin 5 menit 10 menit Gitu kita goreng ya teman-teman Aku mau ngelanjutin dulu Teman-teman sebelum kita bikin nasi Saya diahnya Aku mau bikin Sob Udang sama kepiting ya Terlebih dahulu Aku udah Bersihin semuanya Tadi juga kepitingnya Dan bumbunya apa aja ya teman-teman Mana itu tadi pisau Kalau mau ambil pisau Bumbunya apa aja Disini aku udah siapin 1 butir bawang merah Kita potong-potong Soalnya aku mau blender ya teman-teman Kalau mau diulang juga gak apa-apa Dan aku udah siapin juga 5 butir Bawang putih Dan nanti aku pake Masako 1 sendok teh Dan lada Lada hitam 1 sendok teh Dan jangan lupa juga garam ya teman-teman Dan ini aku Punya yang udah beku ya teman-teman Daun bawang sama daun seletri Aku gak punya yang segar gitu ya Gak apa-apa ya Yang penting ada ya teman-teman Ikutin ya cara Bikin ya teman-teman Aku mau blender blender dulu Ini Seru lebih dahulu Ini tanpa sayur ya teman-teman Tanpa wartel Walu kentang gitu Maksud aku Cuman udang sama Kepiting aja ya Kalau mau dipakein sayur juga Gak apa-apa teman-teman Selera teman-teman aja ya Jadi aku udah selesai blender Dan aku juga udah siapin minyak ya teman-teman Ini kayaknya minyaknya udah panas ini Kita taruh Bawang merah sama bawang putihnya ya Ini apa namanya Ngasaku ya Kalau mau ditaruhin jintan juga gak apa-apa ya teman-teman Ini kalau orang surdi ya Dikin sok atau surba itu Ditaruhin jintan Kalau aku mau kayak gini aja Ini bawangnya udah matang Dan sekarang kita taruh airnya langsung Kita kira-kira teman-teman airnya Dengan terlalu banyak Karena ini juga kepiting kan berair Kita taruh secukupnya aja ya Bikin sekitar 700 ml kayak gitu Kita biarin nanti kalau udah mendidih Kita taruh kepiting Kalau udah matang kepitingnya Nanti kita taruh udangnya ya Kita tutup terlebih dahulu teman-teman Teman-teman apakah udah mendidih atau nggak Ini udah mendidih ya Kita taruh kepitingnya Bismillahirrahmanirrahim Enakku sekarang mau naruh udangnya ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Kita biarin udangnya matang Nanti kita taruh daun seledri sama daun bawangnya Dan sekarang kita taruh daun seledri ya teman-teman Dan sekarang kita cicipin rasanya Apakah ada yang kurang atau nggak Aku nggak mau terlalu lama ya Masak udangnya tetap along Nanti kalau terlalu lama Aku mau cicipin Bismillahirrahmanirrahim Sekarang kita lanjut bikin nasi saya diah atau rus saya diahnya ya teman-teman Disini berasnya udah aku cuci dan aku sekarang lagi ngerendam juga Teman-teman aku nggak naruh air banyak teman-teman Ini aku pakai beras Tiga gelas minum ya Teman-teman tiga belas minum beras Dan Aku pakai bawang merah Empat butir Satu limon kering Kayu manis dan waragaga Ini juga udah aku cuci ya teman-teman Dan nanti juga aku pakai Bawang putih ya Sekitaran lima siung kayak gitu Soalnya ini udah di blender Dan tunggunya apa aja Satu sendok teh Merica hitam Dan satu sendok teh Jintan Dan satu sendok teh ketumbar Ya teman-teman Dan jangan lupa juga Maji ya Maji satu butir Kita potong dulu terlebih dahulu teman-teman Ini bawang merah Bawang merahnya ya Kita potong-potong Selera teman-teman aja Mau potong kecil Mau potong lebih gede Sedikit Soalnya ini kan digoreng nanti teman-teman Goreng bawangnya sampai Kecoklatan ya teman-teman Aku mau melanjut Motong dulu Kayak gini ya teman-teman Hitam kayak gini Sekarang kita taruh Beras ya Kita taruh berasnya Dan jangan lupa panaskan air ya Teman-teman Nanti air Terlebih dahulu Dan sekarang aku mau naruh Bumbu-bumbunya Kenapa aku lebih Banyak naruh teman-teman Biar baunya nanti Masya Allah Dan jangan lupa garam Kita taruh garam secukupnya Kalau kurang nanti kita Cicip ya Kita taruh Aku juga mau naruh Boleh juga di skip ya teman-teman Ini jangan ditaruhin maji Cuman aku mau naruhin maji Atau diganti sama haji Namun itu biar sedap gitu ya Kita aduk lagi Aku juga mau naruh air Bismillahirrahmanirrahim Kita taruh air secukupnya Teman-teman Kalau kurang nanti kita tambah lagi Sambil nunggu nasinya matang Kita bikin tahina ya Teman-teman Sini udah aku siapin tahina Pertama Aku mau naruh Bawang putih dulu sedikit Aku gak punya limun Teman-teman sekarang Nanti kalau udah datang suami aku Aku taruhin limun ya Aku taruh Tahina ya Sekitaran Dua sendok gitu ya Teman-teman Jangan terlalu banyak Udah cukup aja Gini Dan aku juga mau naruh Jintan sedikit aja Secuil ya teman-teman Dan Merica hitam Secuil juga Dan jangan lupa juga Garam Secukupnya Aku mau naruh cuka Teman-teman Nanti kita taruh limun ya Kita taruh cuka aja dulu Sekitaran sendok teh Kayak gitu ya Kita lihat nasinya Teman-teman Aku pindahin Soalnya aku mau naruh Saga ya teman-teman Biar gak cepat gosok Lihat nasinya Seperti itu kan Kayak gini Kita biarin Soalnya ini masih belum matang Teman-teman Sebentar lagi mungkin Lima menitan Matap Dan kita lanjut Bikin salat Sayurnya ya teman-teman Disini udah aku cuci Semua Sayur-sayurnya khas Timun Tomat Ya teman-teman Sekarang aku mau potong dulu Sayurnya Nanti kita taruh limun Teman-teman Kalau udah datang Suami aku ya Dan Kita juga nanti goreng ikannya Suami aku sebentar lagi Datang teman-teman Sekarang kita Mau goreng ikan ya Terlebih dahulu Ini minyaknya Kayaknya udah panas Aku mau naruh Tepung ya teman-teman Biar gak meletus Peng goreng ikan itu Digituin Biar gak meletus Dan kita biarin Minyaknya Benar-benar panas juga Kayaknya ini udah panas Teman-teman Gue mau naruh Ikan Sudah-sudah Mudah-mudahan aja Gak meletus Bismillah Kita taruh dua-dua aja ya Bismillah Masya Allah Terbarakallah Teman-teman Ini udah matang ya Ikannya Dan udah Aku siapin juga semuanya Soalnya suami aku Udah di luar Sama mertua aku ya Teman-teman Inilah masakan aku Hari ini Jangan lupa Di subscribe Dan di like Dan di komen Ya teman-teman Masya Allah Salata Surbah Dan juga ada Jerjir Ya teman-teman Inilah namanya Rus saya dia Atau nasi saya dia Ya Udah dulu teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh